Sopir ambulan yang mobilnya disetop pas pampres. Lah kok dia yang disuruh minta maaf? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih, info kali ini datangnya dari Sopir ambulan yang mobilnya disetop pas pampres. Lah kok dia yang disuruh minta maaf? Sebelum kita simak, kita saksikan dulu cuplikan video permintaan maafnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizky Riansa, alias Iki Delon. Pada hari ini, Kamis 27 Juni 2024, saya selaku diri perambulan dan lawan dompet peduli. Menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Jokowi Dodo pada hari Rabu 26 Juni 2024. Yang mana perasaan itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sekali lagi saya memohon maaf sekiranya video saya ini dapat mengklarifikasi atas video saya buat yang telah viral demikian. Terima kasih. Ya, itu tadi sopir ambulan yang viral beberapa hari belakangan ini adalah bernama Muhammad Rizki Riansyah. Seorang sopir ambulan di Sampit, Kalimantan Tengah yang pada waktu itu ada rombongan iring-iringan dari Presiden Jokowi yang melewati rumah sakit Dr. Murjani Sampit. Sementara si ambulan ini, ini akan berbelok menuju ke rumah sakit itu, di depan rumah sakit persis. Harusnya, ini kan memang sesuai undang-undang, itu kan ambulan ini menjadi prioritas setelah mobil pemadam kebakaran. Ketika ambulan ini membawa pasien, itu harusnya menjadi prioritas. Tapi kemudian disetop gara-gara rombongan Presiden itu lewat. Nah, ini yang kemudian dari hari ini, kalau kita melihat di hari ini, mulai kemarin sampai dengan hari ini, itu menjadi perbincangan yang cukup ramai di media sosial. Beberapa netizen ini kemudian menyalakan rombongan Presiden Jokowi. Tapi, kemudian pihak istana melalui pihak protokol ini kemudian meminta maaf bahwa semua pihak ini harus menghargai, harus menghormati apa yang menjadi peraturan, apa yang harus diprioritaskan. Nah, ini saya ingin melihat dari kacamata saya. Mungkin ada beberapa pemirsa yang tidak sepakat, mungkin ada yang sepakat dengan saya. Kalau bagi saya, kita tidak bisa menyalahkan murni dari rombongan Presiden Jokowi. Bukan kemudian saya sekarang berbelok jadi mendukung apa yang dihormati Presiden Jokowi, bukan ya. Tapi kita mencoba melihat secara objektif saja. Rombongan Presiden Jokowi, ini kan yang memimpin adalah pas pampres. Di depan pas pampres, ini ada dari kepolisian. Nah, sementara yang mengamankan lingkungan sekitar, itu adalah pihak kepolisian atau pihak keamanan setempat. Utamanya dari Polda Kalimantan Tengah pada waktu itu. Nah, kalau sekarang yang dari pihak istana, dari protokol istana ini kemudian menyampaikan permintaan maaf, ya memang itu sudah menjadi prosedurnya. Ketika mereka ini kemudian melakukan kesalahan, mereka harus meminta maaf. Dan saya meyakini itu di luar kuasa dari pihak istana maupun dari pihak pas pampres. Karena mereka sudah memasrahkan lingkungan sekitar ini kepada sang tuan rumah, yakni wilayah Polda Kalimantan Tengah. Nah, yang sekarang menjadi banyak dihujat oleh netizen juga itu adalah dari pihak kepolisian. terutama pak polisi yang tampangnya ini kemudian terekam oleh kamera dari si sopir ambulan itu. Itu yang harusnya meminta maaf. Tapi yang menjadi konyol, yang menjadi lucu ini adalah ketika sopir ambulannya ini yang harus meminta maaf. Kalau kita melihat tadi di video yang kita tampilkan tadi, sopir ambulan ini kan menunjukkan kondisi di dalam mobil ambulan itu, bahwa dia sedang mengangkut atau mengantarkan seorang pasien yang cukup kritis. Dan itu tinggal belok gini loh, di depannya ini rumah sakit. Kenapa kok justru malah diberhentikan? Dan yang lebih aneh lagi, kok dia yang disuruh minta maaf? Yang nyuruh siapa? Kalau kita melihat, coba di video tadi. Dia ini kan berulang kali melihat ke bawah, seperti ini. Seperti membaca sesuatu. Nah, saya mencurigai, ini memang dia sedang membaca teks yang sudah disiapkan untuk menyampaikan minta maaf. Bahwa dia sudah merekam. Dia meminta maafnya ini sudah merekam, kemudian tujuannya adalah supaya ini tidak menjadi heboh, karena dia sudah merekam, kan pada akhirnya kan jadinya heboh. Itulah yang kemudian tujuannya dia meminta maaf. Dan saya meyakini ini bukan dari inisiatif dia sendiri. Pasti ada pihak-pihak yang menyuruh untuk meminta maaf. Terbukti dari ada tulisan itu. Tapi dari pihak mana? Ya mungkin pihak otoritas setempat. Kemungkinan, kemungkinan saya menduga ini, bukan menuduh ya, menduga pihak kepolisian setempat. Karena memang yang dipersalahkan adalah pihak kepolisian setempat. Nah, yang lucu lagi adalah klarifikasi dari Humas Polda Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa kenapa kok mobil ini, ambulans ini diberhentikan? Karena tidak membunyikan sirine, katanya. Padahal menurut versi dari sang sopir ambulans yang bernama Umat Rizky Riansha ini, dia ini sudah dari jalan jauh ini sudah membunyikan sirine. ingin berbelok ke rumah sakit itu tinggal belok kanan, nyebrang sedikit saja, sudah sampai. Tapi oleh pihak kepolisian yang berjaga di sana, disuruh mematikan sirine-nya karena presiden mau lewat. Padahal di situ ada pasien kritis. Seharusnya pihak kepolisian yang bertugas di lapangan ini kan memprioritaskan, melihat, oh ada pasien kritis. Silahkan lewat dulu, itu kan yang menjadi prioritas. Nah saya menduga, petugas kepolisian yang pada saat itu bertugas, ini memang tidak paham SOP. Tidak memahami bagaimana apa yang harus diprioritaskan. Pengen terlihat bagus di depan presiden, ingin terlihat dia menunaikan tugas sesuai dengan tukwaksinya, tapi padahal ternyata salah. Nah, padahal di undang-undang ini kan sudah ada prioritas itu nomor satu adalah mobil pemadam kebakaran, yang kedua adalah ambulans yang sedang membawa pasien. Dan ini pasiennya kritis loh. Sementara mobil iring-iringan pejabat termasuk presiden, itu ada di urutan kelima. Itu ada di urutan kelima. Nah, jadi, ini sekali lagi saya ingin memandang secara objektif bahwa ini tidak bisa dipersalahkan dari pihak istana maupun pas pampres. Ini adalah murni kesalahan dari yang punya wilayah kepolisian, yakni dari Polda, Kalimantan Tengah. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang yang menjadi kacau lagi adalah kenapa si sopir ambulans ini harus dimunculkan ke publik, kemudian dia harus meminta maaf karena sudah mengunggah video itu di Twitter atau di media sosial X. Ini kan sama seperti ketika polisi kemarin melaporkan seorang yang mengunggah video pertama kali ketika menemukan jenazah dari seorang anak SMP bernama Afif di Sumatera Barat yang kemudian meninggal dunia karena dikeroyok rame-rame oleh oknum kepolisian. Itu kan juga kemudian diburu. Lalu juga sekarang polisi juga ingin menangkap produser film Vina yang katanya membuat heboh. Ini kan jadi seolah-olah pihak kepolisian ini ingin membersihkan namanya seolah-olah tidak ingin boroknya kemudian terkuak di publik. Ini kan memang sudah menjadi rekaman oleh para netizen ini bahwa kelakuan oknum pihak kepolisian kita ya seperti itu meskipun tidak semua. Tapi kan ini pada kenyataannya ada bukti rekaman itu. Seharusnya dengan kondisi seperti ini pihak kepolisian itu kan mengevaluasi internalnya supaya ini tidak terjadi, tidak terulang. Tapi kenapa kok yang diburu justru adalah orang-orang yang menyebarkan ini? Orang-orang yang menguak kebenaran. Dan di statement yang lain pihak kepolisian ini juga mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi penghalang ini menghalangi ambulans untuk belok ke rumah sakit itu bukanlah rombongan presiden tapi adalah warga setempat yang antusias membudak menyambut pak presiden. Ini kan statement lebih gila lagi. Ketahuan banget kalau pengen menjilat presiden. Dan kepingin menjilat atasannya. Itu terlihat jelas bahwa masyarakat itu kan ada di seberang. Kalau kita lihat di videonya masyarakat itu ada di seberang. Sementara kalau pihak kepolisian ini ingin memberikan jalan kepada ambulans kan bisa masyarakat disuruh minggir sejalan. Masyarakat pasti tahu kok oh ini ambulans. Ingin membawa pasien yang sedang kritis. Mereka pasti tahu. Mereka pasti akan minggir. Gak sampai satu menit. Tapi ya karena itu tadi. Karena ulah oknum yang tidak paham SOP lalu kemudian berusaha ingin memberikan yang terbaik padahal salah. Ya itulah yang terjadi. Dan mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kita tetap memandangnya secara objektif. Bahwa pihak istana kemudian juga pihak pas pampres saya meyakini juga itu di luar kuasa mereka. Tapi ini juga perlu diadakan evaluasi. Supaya ke depannya kalau misalkan terjadi kejadian yang seperti ini tidak mungkin terjadi lagi. Saya meyakini ini memang sepertinya baru pertama kali. Atau kalau kita melihat di beberapa tahun belakangan ini. Setiap kali ada ambulans. Rombongan presiden. Kemudian pas pampres. Ini pasti mengalah. Saya pernah melihat beberapa video pemberitaan di Youtube dan juga di manapun di media sosial. Itu ketika ada rombongan presiden. Kemudian ada ambulans yang ada di belakangnya. Mereka pasti berhenti dulu dan menepi. Memberi jalan kepada ambulans. Lalu kemudian ketika berpapasan dengan kendaraan ambulans yang membawa pasien. Rombongan dari presiden itu juga pasti berhenti dulu memberikan jalan kepada ambulans yang membawa pasien ini. Tapi ini mungkin karena sirenenya kemudian disuruh mematikan pihak pas pampres juga tidak menyadari itu karena pasti mereka disuruh berhenti posisi rombongan presiden itu pasti masih jauh. Tidak mungkin posisi presiden ini sudah dekat dia diberhentikan enggak. Pasti sudah masih jauh. Itulah yang kemudian membuat pas pampres dan rombongan presiden ini tidak menyadari kalau ambulans ini kemudian membawa pasien yang sedang kritis. Nah itulah yang kemudian menjadi netizen ini mempersalahkan pihak kepolisian yang ada di tempat itu. Dan kepada Pak Kapolri tentunya kemudian kerja jarannya sampai ke bawah ke Kapolda kemudian juga Kapolres, Kapolsek ayolah kita evaluasi bersama-sama anggotanya kemudian diberikan edukasi lagi bagaimana SOP yang benar mana yang menjadi prioritas itu yang harus di utamakan. Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kepada masnya mas Muhammad Rizky Riansyah yang sebagai sopir ambulans ini kalau misalkan memang terjadi intimidasi atau terjadi pemaksaan Anda dipaksa untuk meminta maaf silakan Anda bisa melaporkan ini ke pihak yang berwajib atau pihak yang terkait supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan berikutnya di kejadian-kejadian berikutnya. Ini kalau misalkan dibiarkan bisa jadi berefek panjang seperti korban salah tangkap dan sebagainya. Kita tahu lah bagaimana sebagai sudah menjadi rahasia umum lah kalau misalkan berurusan dengan pihak kepolisian meskipun di kepalanya seperti Pak Listio Sikit ini mengatakan bahwa pihak kepolisian ini presisi dan sebagainya tapi kenyataannya implementasinya di lapangan oklum-oklum petugas yang ada di bawah itu kan banyak yang kemudian tidak mengikuti instruksi dari atasannya. Bisa jadi ini salah satu contoh oklum yang seperti itu tapi kalau misalkan memang tidak ya tidak apa-apa tapi saya mencurigai kalau melihat video rekaman ketika dia meminta maaf itu seolah-olah dia ini terpaksa dengan memimik wajah yang seperti ketakutan dan dia membaca sesuatu dan ini semoga tidak terjadi lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Setuju ya? Sambil kita menikmati kopi kita sama-sama. saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang gak salah justru disuruh minta maaf. selamat menikmati selamat menikmati